hai 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 assalamualaikum teman teman kali ini aku mau ngajak kalian semua bermain tapi gak seru ah kalau aku mainnya sendiri aku mau sulep adik aku dulu ya ini dia adik aku teman teman sekarang kita main ini dulu tau gak sih teman teman anak-anak hanya memiliki satu tugas saat tumbuh besar di dunia ini yaitu bermain jangan salah manfaat bermain sangat baik loh tak hanya untuk perkembangan fisiknya namun juga memberi stimulus pada otak dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat ada banyak definisi berbeda tentang bermain bagi anak-anak namun intinya bermain adalah kegiatan sukarela menyenangkan dan terjadi secara sekonten kita rakit mainannya dulu ya teman teman oh iya saat bermain anak biasanya mencoba bereksperimen belajar mengambil risiko dan melakukan interaksi dekat dengan teman mak bermainnya jadi bermain tidak sekedar menyenangkan namun juga berguna bagi anak beberapa manfaat bermain bagi anak-anak diantaranya adalah pertama bermain baik untuk fungsi komputif dan eksekutif lewat bermain anak juga bisa mengendalikan rentang fokus emosi fleksibilitas kognitif dan juga daya ingat di sisi lain anak yang jarang bermain ternyata berisiko kesulitan menjaga fokus dalam rentang waktu lebih lama manfaat bermain yang kedua adalah belajar memecahkan masalah saat bermain ada kalanya anak menghadapi kesulitan di saat itulah anak terlatih untuk memecahkan masalah dan mencari solusi untuk situasi yang dihadapi bahkan bahkan anak bisa terlatih untuk berdiskusi hingga berdebat dengan temannya terkait solusi sebuah masalah manfaat manfaat yang ketiga adalah bermain baik untuk kesehatan fisik aktifitas fisik bermain juga membuat anak bisa melatih motorik halus dan kasar selain ibu bermain juga mengurangi resiko anak-anak merasa stres depresi obesitas atau lesu kepercayaan kepercayaan diri anak juga bisa meningkat dengan bermain bersama teman-teman sebayanya perbuahan yang keempat adalah bermain dapat membangun kecerdasan sosial emosional bermain juga membantu anak berinteraksi dengan baik bersama teman-temannya tak hanya itu mereka juga mengasa kemampuan sosial dan emosional ketika menghadapi teman baru atau situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya manfaat yang kelima adalah bermain dapat menemukan minat anak manfaat bermain juga bisa membantu orang tua mengenali apa yang menjadi minat mereka apakah anak lebih suka bermain yang mengandalkan motorik kasar atau aktivitas fisik atau sebaliknya lebih betah bermain lama dalam permainan yang melibatkan motorik halus selain itu anak juga bebas berimajinasi saat bermain beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah ajak anak untuk melakukan eksplorasi entah di dalam atau di luar rumah lihat bagaimana anak mengubahkan imaginasi mereka lewat bermain hindari terlalu banyak memberi instruksi atau komentar karena dapat menghilangkan otoritas anak terhadap waktu bermainnya selanjutnya selanjutnya libatkan anak dalam kegiatan di rumah kegiatan sehari-hari di rumah seperti menyapu atau menyiapkan makanan juga bisa menjadi sensi bermain bagi anak-anak berusia sekolah selain membangun ikatan dengan orang yang ada di rumah hal ini juga membantu anak menyadari apa saja pekerjaan di rumah sejak kecil bermain juga bisa menyeimbangkan aspek akademis yang mungkin sudah menjadi beban bagi anak berusia sekolah memberikan waktu anak bermain bebas tanpa ada tugas atau tuntutan akademik juga bisa memberi stimulus bagi kreatifitasnya itu dia beberapa manfaat bermain bagi anak-anak ya teman-teman selamat menikmati terima kasih udah ikutin aku ya teman-teman oh ya aku punya pantun nih teman-teman pergi ke sawah ada ularnya main dikali banyak ikannya kalau bermain janganlah lupa sholat maji tetap dijaga ada kucing tidur di dalam kamar terindah hujan di luar dingin selain rajin belajar sesekali perlu engkau bermain selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video aku selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati